Intro Ada orang yang dikritik atau dihujat akan kuat, diam atau tak menghiraukannya. Ada juga orang yang dikritik atau dihujat akan bereaksi, seperti marah atau mungkin memilih menghilang. Dan Yomiason adalah sosok yang kedua. Baru-baru ini, setter utama tim Redspark tersebut sempat mendapatkan hujatan dari netizen Indonesia. Hujatan itu terjadi usai Redspark kalah dari IBK bahkan lalu. Melihat hal itu, Yomiason pun memilih untuk menutup akun Instagramnya, selain juga menutup kolom komentar di akun YouTube miliknya. Setelah melakukan itu, Yomiason pun kembali menjawab kritikan padanya dengan aksi di lapangan, di mana di laga kontra high pass, dirinya sukses membantu Mega untuk keluar jadi top skor dengan 23 poin, di mana 20 poin dari Mega diantaranya merupakan hasil dari umpan Yomiason. Ini adalah cara terbaik menjawab kritik. Tapi di sisi lain, kalimatnya atau pesannya usai laga tersebut kami pikir akan sangat menarik, untuk bisa kita renungkan, apalagi bagi yang suka mengkritik para pemain. Kita menang sebagai tim, dan kalah sebagai tim juga. Gak perlu ada yang dikambing hitamkan, karena kita bukan klub sepak bola merah yang ono, yang kalau kalah selalu ada aja yang jadi kambing hitam. Oke, fokus kembali ya. Yang klub merah tadi hanya bercanda. Jadi menang sebagai tim, dan kalah sebagai tim, hal itulah yang perlu dipelajari oleh para penggemar atau fans dewasa. Gak perlu menghujat. Di mana hal itulah yang jadi menarik akhir-akhir ini, teman-teman? Saat tim Red Spark kalah, banyak netizen dari Indo diketahui mengirimkan kritikan hingga hujatan pada para pemain Red Spark. Seperti kritikan hingga hujatan pada sang Kapten Yomiason, serta pemain lainnya yang lagi underperform layaknya Noran. Hal yang tentu saja membuat banyak pemain terganggu, seperti Yomiason menutup akun Instagramnya, hingga bahkan menutup kolom komentar di akun YouTube-nya. Sementara Noran nampak menghapus atau mengarsipkan semua postingan di IG-nya, sehingga kita gak bisa melihat satupun postingan dari Libero Red Spark tersebut. Apa yang dilakukan oleh para pemain tersebut menurut kami dilakukan demi kesehatan mental mereka? Siapa sih yang tahan kalau melihat atau membaca komentar hujatan? Dan untungnya, setelah menutup kolom komentar hingga menonaktifkan akun IG-nya, Yomiason mampu bangkit di laga selanjutnya. Di mana di laga kontra high pass, ia sukses menunjukkan penampilan memukau untuk mengatur ritme permainan tim Jongkuanjang Red Spark. Ia memainkan peran setter dengan sempurna, di mana pada akhirnya hal itu membantu Red Spark untuk meraih kemenangan 3 set langsung, yang membuktikan jika Red Spark bisa langsung kembali ke tren positif. Terima kasih telah menonton! Usai meraih kemenangan tersebut, Yomiason selanjutnya mengeluarkan komentar yang cukup menarik, yang kami pikir bisa jadi pesan untuk siapapun agar tidak menyalahkan satu atau dua pemain jika sebuah tim kalah. Dalam laporan dari MK Sport, di situ dituliskan, Anda tidak bisa memenangkan bola volley sendirian, 6 orang harus bersatu. Demikian kata-kata yang diucapkan oleh Yomiason, Kapten Jongkuanjang setelah memenangkan kompetisi Korea Expressway. Berbicara dalam laporan lebih lanjut, Yom juga menjelaskan, Jika usai laga kontra IBK Altas, banyak hal terjadi, yang kami pikir salah satunya mengacu pada tekanan berupa kritikan padanya. Setelah kekalahan dalam pertandingan IBK Industrial Bank of Korea, banyak hal buruk yang terjadi, jadi saya merasa tidak nyaman bahkan selama latihan. Suasana hati akan bangkit kembali hanya jika kita menang. Sekalipun Anda mengalami kekalahan beruntun, Anda harus mengatasinya sendiri. Saya berusaha banyak bermain dulu dan banyak bicara dengan pemain agar mereka tidak merasa tertekan, ujar Yomiason yang kami kutip dari artikel MK Sport. Dan terakhir, ia sekali lagi menekankan, jika dalam bola volley Anda tidak bisa memenangkan pertandingan sendirian, saat 6 orang harus bersatu. Pendapat dari Yomiason yang menyebut bahwa pentingnya persatuan ini juga disetujui oleh Mega. Usai laga kontra high pass, Mega mengatakan jika ia bermain buruk di laga kontra IBK. Namun itu masa lalu, dan akhirnya ia mendapatkan penampilan yang positif saat tim persatu. Mega pun kemudian menambahkan peran penting Yomiason untuk dirinya. Sebagai setter, Yom adalah penentu permainan, dan itu kenapa bagi Mega, Yomiason sangat menentukan keberhasilannya, di mana hal itu juga terbukti saat kita melihat bahwa 20 dari 23 poin Mega sebagai top skor di laga terakhir berasal dari umpan-umpan Yomiason. Saya tidak bisa melakukannya tanpa Yomiason. Ini adalah rekor yang tidak akan pernah bisa saya buat sendiri. Rekan cong kuanjang kami tahu betul apa yang diinginkan satu sama lain. Tentu saja saya bergabung dengan tim di akhir musim, tetapi tahun lalu kami bersama untuk jangka waktu yang lama, yaitu 9 bulan. Karena kami sudah lama bersama, kami tahu apa yang diinginkan satu sama lain. Ujar Mega sambil tersenyum, sumber MT Sport. Kuatnya Teamwork Red Spark Suka tidak suka, salah satu kekuatan utama dari tim Red Spark adalah kolektivitas, persatuan, dan kehangatan yang ada di tim tersebut. So, jangan ada yang muncul untuk memecah belah persatuan tersebut. Mega sudah beradaptasi dengan sangat baik, dan ia juga sangat diterima. Jangan ada anggapan yang Miason tidak mau ngumpan ke Mega saat Red Spark kalah. Karena sejatinya mereka sudah tahu satu sama lain, mereka sangat paham. Lihatlah betapa bersatunya tim Red Spark ini. Dan lihatlah juga bagaimana pelukan hangat Mega kepada Yomiason yang menunjukkan betapa dekat dua pemain tersebut. Yang sekarang jelaskan, bagi para penggemar FOMO, hingga mereka yang emang suka menghujat dan menilai Yomiason tidak mau kasih bola ke Mega. Mega dan Yomi itu sudah dekat banget, bahkan sejak musim lalu. Boleh dikatakan, Yom sudah jadi kakak perempuan Mega di Korea. Dukungan untuk Yomiason Meskipun ada banyak yang menghujat, sebenarnya masih banyak kok yang mendukung Yomiason. Apalagi bagi mereka yang sudah menyukai Red Spark sejak musim lalu. Mereka pasti sudah tahu seperti apa karakter setter tim Jongkwanjang Yomiason itu. Beberapa pesan menarik pun sudah kami kumpulkan. Di antaranya sebagai berikut. Amesyo Oni, Sabar ya Oni, aku berharap Oni Hyesong segera kembali seperti dulu. Aku tahu yang Oni rasakan dari perkataan mereka. Tulis akun Chaya Putra. Kok pedih ya hatiku? Biasanya Yomiason peluknya hangat banget. Semoga sweet-sweet momen mereka balik lagi. Mega, Tolong sampaikan maaf dari Indonesia ke Yom Kep dan Noran. Semoga semakin kuat dan gak kaget lagi menghadapi para hatersnya. Selalu ada rumput yang ikut tumbuh saat tadi mulai menguning. Wedding RS? Tulis akun Novi Kurnia 154. Dear Captain, Tetaplah senyum ceria seperti biasanya. Abeikan haters. Because yang menyayangimu jauh lebih banyak dari haters yang ada. I love you all. Tulis akun Tariono 827. Saya yakin Oni Yom Yeson baca tulisan saya. Saya minta maaf. Tolong perkataan saya jangan dimasukkan ke hati. Saya sangat menyesal telah menyakiti hati Oni Yom Yeson. Sekali lagi, saya minta maaf kepada Oni Yom Yeson. Saya sedih dan menyesal. Telah membuat hati Oni Yom Yeson sedih. Tulis akun Syukur Om Doni. Ya, jadi melihat apa yang terjadi, kami sekali lagi menghimbau. Untuk bisa mendukung para pemain Red Spark tanpa perlu menghujat. Baik saat menang atau kalah. Kalau kalian nggak bisa mendukung saat kalah, ya jangan datang saat menang dong. Gitu kan konsepnya. Kalau mau menang terus, ya nggak usah nonton pertandingan. Karena dalam pertandingan, semua pasti mau menang. Tapi akan selalu ada yang kalah dan menang. Halo, ikin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan timnas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.